Alhamdulillah Kita mau sama-sama berdoa Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan Allah Bapak kami Yang bertahta di dalam surga Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat nafas Kehidupan yang masih kau beri, buat Kesempatan sehari lagi Tuhan Untuk kami boleh melayani Menjadi berkat untuk semua Untuk kemuliaan namamu Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Buat kasih setiamu yang tak pernah Berhenti dalam hidup kami Kami mengucap syukur buat kesempatan Kedua, ketiga, bahkan mungkin Keseratus yang kau beri dalam hidup kami Untuk kami bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan, semua untuk kemuliaan namamu Biarlah hari ini Tuhan kami boleh Kembali lebih dalam lagi mengenalmu Mengenal pribadimu Tuhan Mengenal hatimu dan rencanamu Tuhan Sehingga saat kami berkata bahwa Engkau lah Allah, saat kami berkata Engkau Raja diada segala Raja Saat kami berkata Engkau menara perlindungan kami Bukan sekedar kata-kata Mengikuti orang Tuhan Tapi kami boleh mengalami sendiri Betapa hebatnya Betapa luar biasanya Betapa dasyatnya Tuhan Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Pak Diba, siang hari ini Kami mau panggil Engkau Ya Abadab, ya Bapak Engkau Allah yang senantiasa Memenuhi kehidupan kami Dengan berkatmu Siap kami Tuhan Menguji Engkau Dengan iman Tuhan Bungkau yang memuduskan kami Mentahirkan kami Dan kami memuliakan Hanya nama Yesus yang di tingkat tempat ini Ini doa kami Kami kembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Semua yang percaya sama-sama katakan Amin Kembali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Semua Tuhan Kembali saya persilahkan duduk Haleluya Yesus Kami mau perkatakan Tuhan Dengan iman Bahwa Engkau lah Kekuatan kami Tuhan Kami mau perkatakan Dengan iman Apapun yang terjadi Topan badai Tuhan Segala rintangan yang menghalangi Bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun Kami mau berkata Engkau lah kekuatan kami Terima kasih Tuhan Engkau lah kekuatanku Tempat perlindunganku Saat badai menerpah Aku tak akan goyah Aku tak akan goyah Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Oh Yesus Oh Yesus Saat badai menerpah Aku tak akan goyah Yes Lord Oh Aku tak akan goyah Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Ini pengakuan iman kami Kau lah Tuhan Keguatan ku Sukacita Sukacita Haleluya Kau lah Tuhan Amin Keguatan ku Sukacita Sukacu Lord Jesus Ya Biarkan kami mengalami Hari ini Tuhan Oh Sukacita 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 Biarkan kami mengalami Adi Tuhan Haleluya Oh Masihkan aku Bukan hanya mendengar Tentang Tentang Tidak Halaku Bukan Di luarmu Tuhan Dan Mengasihimu Bukan hanya Dikasihimu Haleluya Haleluya Yesus Shikira Barabara Gara Kira Orang Menemukan wajah Tuhan Menemukan hatimu Hari ini Haleluya Kami Kami Masihimu Kami Masihimu Jật Ijinkan Kami Tuhan Tuh Mengalami Engkau Tuhan 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 Saat kami menyelamat Kasihmu Kasihmu yang besar Mengalirkan Memenuhi hati kami Memenuhi jiwa kami Dan roh kami Silahkan Tuhan Yesus berajar Jangan ada yang Kau lewatkan Karena kau tak pernah Meninggalkan Seorang putus Oh Yesus Shikirabara Namas Shikirabara Barabara Haleluya Di saat padai Bergelora Ku akan terbang Bersamamu Bapak kau Raja Atas Semesta Ku tenas Kau Alaku Cuma saja katakan Di saat Alaku Bapak kau Bapak kau Bapak kau Bapak kau Raja Atas Semesta Ku tenas Aku tenang, sebab kau Allah, mari berkatakan dengan iman Di saat badai bergelor raya, ku akan terbang bersamamu Yesus Bapak kau raja atas besar, ku tenang, sebab kau Allah, ku ku tenang, sebab kau Allah, ku ku tenang, sebab kau Allah, ku Beri tepuk tangan dan sorak-sorak, mari saya undang kita bangkit berdiri, sambil katakan haleluya Terpujilah Tuhan Yesus, kami tenang bersamamu Tuhan Sekali lagi lebih dajat lagi, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sekarang dikatakan haleluya, amin Kami mau berkatakan Tuhan bahwa hari ini hadiratmu ada di tempat ini Dan saat hadiratmu ada di tempat ini, kami semua akan dicama oleh engkau Tuhan Dan saat kami pulang tidak sama saat seperti kami datang tadi Tuhan Kami siap tinggikan namamu dan kami percaya engkau bertata di atas pujian kami Terima kasih Tuhan, semua yang percaya Tuhan bertata di atas pujian kita Sama-sama katakan, amin Sekali beri tepuk tangan bagi Tuhan Saya percaya sodara, saat kita naikkan pujian Tuhan bertata di atas pujian Bukan Tuhan kecil, tapi Tuhan gede Yang ngiptain alam semesta saat sodara buka mata Matahari bersinar karena Tuhan Dan Tuhan yang sama yang akan lakukan perkara besar dalam hidup kita, amin Mari sama-sama memuji Tuhan, halalunya Semua bersepuk tangan, amin Tuhan Katakan Tuhan ala bertata Tuhan ala kita bertata Atas pujian umatnya Yes Tuhan ala kita bertata Atas pujian umatnya Sekali lagi katakan Tuhan ala kita bertata Atas pujian umatnya Amin Tuhan Tuhan ala kita bertata Yes Atas pujian umatnya Tuhan ala kita bertata Bila ala hati di tengah kita Kuasanya mengalir dengan dasyatnya Ada kuasa dalam pujian Bernyanyilah segenap hati dan jiwa Sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membangun kekuatan Yang sanggup membuka kekuatan lawan Hey Hey Amin Tuhan Kau bertata Katakan Tuhan ala kita bertata Tuhan ala kita bertata Atas pujian umatnya Yes Tuhan ala kita bertata Atas pujian Atas pujian umatnya Bila ala hadir Bila ala hadir Di tengah kita Kuasanya mengalir Dengan dasyatnya Selalu ada kuasa Hei Tuhan ala kuasa dalam pujian Bernyanyilah Bernyanyilah segenap hati dan jiwa Sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membuka kekuatan Sebab ada kuasa Tuhan ala kuasa dalam pujian Bernyanyilah segenap hati dan jiwa Sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membuka kekuatan lawan Sering kali saudara Mujizat itu udah tinggal selangkah Saat kita bernyanyi dengan sungguh Dan percaya ada kuasa dalam pujian Mujizat itu tinggal selangkah Tapi kadang kita ragu Dan kita boleh menyanyi Ah masa Atau kita bernyanyi yaudah gitu Bernyanyi bagaikan orang yang kalah Padahal kita lebih dari pemenang Siapa yang percaya kita lebih dari pemenang Mari angkat pujian ini dengan yakin Katakan ada kuasa Ada kuasa dalam pujian Dan terima pujian dari Tuhan Dan terima terobosan dari Tuhan Amin Tak ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membuka kekuatan Katakan ada kuasa dalam pujian Menarik Amin Amin Bernyanyilah sepada kuasa dalam pujian Yang sanggup membuka kekuatan lawan Yang sanggup membuka kekuatan lawan Yang sanggup membuka kekuatan lawan Dan tekan haleluya Haleluya Yes Wuhu Sebab ada kuasa Amin Puji Tuhan Umat-umat-umat Saya kembali persilahkan duduk Haleluya Kami percaya Tuhan Hadiratmu di tempat ini Dan kau bertahta atas pujian kami Dan sedari tadi kami memuji Tuhan Engkau berperkara Tuhan Dan saat engkau berperkara Engkau melakukan selalu perkara yang besar Terima kasih Yesus Haleluya Yesus Tuhan Terpujilah namamu Amin Sungguh besar setia-Mu Kau nyatakan bagiku Yes Lord Kau Bapak Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap Aku tetap percaya Aku tetap percaya Akat tanganmu dan katakan Ku percaya Jenjimu ajaib Yes Terbukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Amin Beri kemuliaan bagi Tuhan Yang janjinya pasti digenapi Haleluya Mari katakan dengan iman Sungguh besar setia-Mu Yes Kau nyatakan bagiku Kau nyatakan bagi kami Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaanmu Tuhan Kemuliaanmu kau janjikan Dan pasti digenapi Aku tetap percaya Sama-sama katakan Ku percaya Janjimu ajaib Terbukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanya kau Segalanya bagiku Ku percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terbukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya Mari sama-sama angkat tanganmu Katakan Takkan ku takut Oh Tuhan Tak akan ku takut Tak akan ku gentan Kaulah imanku Kaulah imanku Kaulah Tuhanku Katakan dengan iman Tak akan ku ragukan Kebaikan Kebaikanmu Kebaikanmu Di hidupku Mari sambil bangkit Mari sambil bangkit Berdiri Dan angkat tanganmu Katakan Ku percaya Janjimu ajaib Pengakuan iman Pengakuan iman kami Tuhan Yes Ya Tuhan Ku berserah Di dalam kekuatan Katakan Hanya kau Segalanya bagiku Ku percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terukir dalam Dan terima janji Tuhan Saat siang hari ini Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Sekalanya takkan ku percaya Ku percaya Janjimu ajaib Bukan karena melihat Kami percaya Tuhan Haleluya Tuhan Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanya kau Hanya kau Segalanya 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 bagiku Tuhan Ku percaya Janjimu ajaib Yes Terukir dalam Kehidupaku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Apapun keadaanmu Katakan ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya Amin Kami percaya Kekuatanmu Tuhan Bahkan janji-janjimu Di dalam setiap kehidupan kami Jadikan setiap wanitamu Tuhan Untuk melakukan kebenaran Maka janjimu Engkau berikan kepada setiap kami Apa yang menjadi bagian kami Wanitamu Kami boleh melakukan Kami boleh mengerjakan Keselamatan Di dalam takut dan gentar akan engkau Karena kau katakan Barang siapa menang Untuk itu Jadikan setiap wanitamu Pemenang-pemenang Dan hidup kami Boleh berkenan Di hadapan engkau Bapak apapun Musim Yang kami alami Di tengah-tengah kehidupan Wanita-wanitamu Tetap berserah Kepadamu Maka kekuatan Allah Ada di dalam setiap kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam keluarga Suami Baik anak-anak orang tua Tetap Allah Yang berkarya Di tengah-tengah kehidupan kami Kalau kami tetap Mengandalkan Yesus Di dalam kehidupan Rumah tangga kami Maka engkau Allah Menjadi perisai Hidup di dalam keluarga kami Anak-anak kami Boleh hormat orang tua Suami Mengasih istri Dan istri tunduk Kepada suami Dan kami percaya Engkau yang hadir Di tengah-tengah rumah tangga kami Memberkati kami semua Terima kasih Tuhan Terima kasih Ada banyak orang Yang saat ini Dalam kelemahan tubuh Bahkan kehilangan Orang tua Atau kehilangan kekasihnya Kuatkan dan teguhkan Iman mereka Dan tetap Tuhan Dengan suka cita Karena di dalam hati yang gembira Adalah obat yang manjur Untuk itu Tuhan Lawat setiap saudara kami Yang di dalam kelemahan Terima kasih Bapak Amin 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 Bahkan Tuhan Bahkan Tuhan yang Pancasialis Bahkan juga Toleransi Terlebih Takut akan Engkau ada di dalamnya Pakai setiap umatmu Tuhan Di dalam bangsa Indonesia Memilih dengan Cara yang daripada Kristus Apa yang engkau taruh Di dalam setiap hati kami Terima kasih Tuhan Bapak pagi ini Engkau telah menghantar Bapak pendeta Roni Daud Terima kasih Tuhan Sembunyikan di balik salibmu Apa yang engkau suruh Untuk perkatakan firmanmu Karena firman kebenaranmu Itu yang memerdekakan Setiap kami Bahkan mempersiapkan Kami wanitamu Memperlekapi kami Tuhan Untuk kami menjadi Mempelai Kristusmu Dan kami boleh siap Untuk melakukannya Jadikan kami seorang Murid Tuhan Mendengar dengan hati-hati Dan kami semua Boleh menjadi pelaku Firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Malah Jemaah Tuhan Sekali lagi Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Saya rindu kita angkat tangan Tanpa lihat kiri Katakan Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku berserah Di dalam Sekali lagi katakan Dengan iman yang rindu Tuhan Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku berserah Amin 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 Silahkan duduk kembali Kan tadi sudah berdoa kan Sudah aku dikasih Tuhan Apa kabar semuanya? Amin 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 Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi Alkitab berkata sebaliknya. Tiga Yohana satu dan kedua justru Alkitab berkata kalau punya jiwa yang sehat. Maka yang di luarnya termasuk fisiknya jadi sehat. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Sekarang ini ada penyakit-nyakit yang namanya penyakit yang disebabkan karena masalah kejiwaan. Surah orang bisa sakit mah. Mah sungguhan loh ya bukan mah, suami-suami yang biasa kalau malam itu kan tiba-tiba sakit mah. Bukan itu maksud saya, sakit mah bisa disebabkan karena pikiran. Penelitian menunjukkan bahwa kalau orang bisa cancer pun itu karena ternyata... Bentar, 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 ini, 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 ini. Kutbah, ya, kutbah, ya. Sita lah. Orang bisa kena cancer itu karena menyimpan sakit hati. Kepahitan dalam dirinya. Ya, jadi sudah ada dalam penelitian-penelitian saudaraku bahkan saya mengutip penelitian dari John Hopkins University di Amerika. Ada 1773 dokter tamatan dari John Hopkins ini. Mereka membuat penelitian kenapa orang-orang itu pada masa dewasa atau tuanya itu bisa kena penyakit-penyakit mematikan. Seperti kanker, lalu kemudian stroke, lalu jantung koroner, ya. Itu ternyata diteliti di sana sebab pada masa kecil mereka tidak dekat dengan bapaknya. Menjadi satu yang disebut dengan fatherless generation. Jadi ini menyebabkan penyakit-penyakit dimana kekosongan kehadiran papa dalam satu keluarga. Papa bisa ada di rumah tapi papa tidak hadir secara spiritual, papa tidak hadir secara emosional buat anak-anaknya. Lalu terjadilah ada kekosongan, something missing in their soul. Dan itu yang menyebabkan orang bisa punya penyakit-penyakit yang mematikan ternyata. Itu dunia medis telah mengakuinya. Jadi makanya penting sekali kita ini belajar untuk mengelola pikiran kita. Saudara aku dikasih Tuhan ada ungkapan berkata begini. Whatever control your mind will control your life. Apapun yang mengendalikan dan menguasai pikiran saudara akan menguasai kehidupan saudara. Nah mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan mungkin sudah saya kirim ya oke. Kita lihat dalam ayat yang kelima saja. Dua kurutus pasal yang kelima. Dua kurutus 10 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya ibu-ibu ya. Diperkatakan, diucapkan. Satu, dua, tiga. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan kalimat berikut ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan istilah menawan, ya menawan disini bukan menawan model ada cowok ganteng. Ih menawan hatiku. Ada cewek cantik terus ih menawan hatiku. Menawan disini dalam arti kata konteksnya itu menawan sesuatu yang tidak diinginkan yang harus ditaklukkan. Nah suratku rupanya Paulus mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan bahwa yang mesti ditaklukkan dalam diri kita itu adalah pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang najis, kotor, pikiran-pikiran yang tidak benar itu harus ditaklukkan. Dan kenapa? Kalau tidak saudaraku dia akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan mari, mengapa begitu penting sekali kita mengendalikan atau mendisiplinkan pikiran? Karena disiplin itu dari kata aslinya, kata disiplin itu mengandung pengertian begini. Satu jembatan dari masa kini yang bisa menentukan masa depan saudara. Ini disiplin itu kayak menjembatani. Kalau orang berdisiplin dia seperti dia sedang membangun jembatan untuk masa depannya. Ketika Anda mendisiplinkan tubuh saudara, maka Anda bisa belajar mendisiplinkan jiwa Anda, Anda bisa belajar mendisiplinkan apa yang disebut dengan roh Anda. Yang kelihatan dulu belajar didisiplinkan, baru yang tidak kelihatan. Juara-juara dalam bidang keluarga, mereka bisa mencapai tingkat kejuaraan yang bahkan internasional. Selalu ada satu yang disebut dengan kedisiplinan di dalam hal berlatih. Sama ketika pikiran kita gak latih, gak dilatih di disiplin liar saudaraku ya. Wah ini bukan cuma urusan orang laki-laki. Yesus bilang kalau seorang pria memandang seorang wanita, memandang seorang wanita kira-kira boleh atau tidak? Mengagumi kecantikannya, mengagumi keindahan rambutnya, boleh. Gak ada larangan, saya pun pendeta. Saya lihat kalau ada perempuan cantik saya masih bisa lihat. Saya langsung tutup mata, langsung berdosa-berdosa. Tidak, itu munafik saudaraku ya. Munafik muka nabi pikiran kotor, munafik. Saya juga bisa lihat perempuan cantik, perempuan yang anggun, saya bisa melihat. Tapi Yesus berkata begini, kalau seorang laki-laki memandang seorang wanita lalu menginginkannya dari dalam hatinya. Nah ini saudaraku, pengertian menginginkan dari dalam hatinya itu, itu sudah berbicara membayangkan yang bukan-bukan. Kita yang laki-laki ini suka berimajinasi yang liar-liar. Saudara ya, kalau gak ditaklukkan, bisa jadi suamimu ada di sebelahmu, tapi pikirannya gak bersamamu. Bisa jadi kamu membangun hubungan suami-istri di ranjang, tapi pikiran suamimu gak dengan kamu. Itu bisa terjadi, kenapa saudaraku? Karena pikiran itu sedang menerawang kemana-mana, makanya ini mesti ditaklukkan. Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus berkata begini dalam Matius pasal 4 ayat 17, ini kotba Yesus pertama. Dia berkata begini, repent for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah kata bertobat itu dalam bahasa Yunani yang metanoia. Metanoia itu change the way of your thinking. Saudaraku pikiran ini mesti disuruh bertobat juga. Pertobatan itu gak cukup cuma fisik saudara. Aduh puji Tuhan, saya udah gak rokok lagi. Puji Tuhan, saya udah gak mambuk-mambukan lagi. Oh puji Tuhan, saya gak terlibat pornografi lagi. Oke, it's okay, itu bagus juga. Tapi harus dimulai dengan perubahan pola pikir ini. Kalau pola pikirnya gak diperbaharui, saudaraku, maka pertobatan kita cenderung dengan istilah yang seringkali kita kenal dengan istilah bahasa Ibraninya. Tomat, tobat, kumat. Melakukannya kembali. Sebab itu makanya kita mesti disiplinkan pikiran kita. Di Alkitab, saudaraku, menjelaskan kenapa begitu penting. Karena pertama, pikiran itu adalah medan pertempuran dosa yang paling sengit. Hari-hari ini kita ikuti di media bahwa Israel perang melawan Hamas. Nah, saudaraku, memang itu peperangan yang mengerikan. Tetapi, saudaraku, itu cuma terjadi di sana, timur tengah. Sementara peperangan pikiran kita terjadi di seluruh umat manusia. Khususnya anak-anak Tuhan. Pikiran yang satu membawa kepada kuasa kegelapan. Pikiran yang satu seharusnya dalam Kristus membawa kita kepada kerajaan yang terang. Jadi itu terus-menerus. Rasul Paulus berkata dalam Roma 7, 22-23 intinya, Aku ingin sih berbuat baik, tapi yang jahat aku lakukan. Pengennya mau menyenangkan Tuhan, tapi kenapa yang gue jatuh lagi? Saudaraku, kenapa? Itulah pertempuran yang paling sengit yang terjadi di pikiran kita. Makanya kita mesti melatih, lalu kita mesti menjadikan kebiasaan, lalu kita menjadikan budaya, dan akhirnya kita berkemenangan dengan proses berpikir. Apakah itu cuma terjadi pada laki-laki? Tidak, perempuan juga bisa. Bila Anda misalnya punya suami yang kasar. Karena ada beberapa ibu, saudaraku, bukan di sini ya. Saya ceritakan itu di Kutub Utara, bagian pendalaman, yang diam dalam gua-gua, tepi curang 500 meter, perempatan jalan gang buntu. Apa yang terjadi, saudaraku? Suaminya kasar. Saya dengan istri saya pernah didatangi ibu-ibu, saudaraku. Pak, suami saya ini istri atau pelajur ya, Pak? Loh, kenapa? Suami saya itu kasar sekali. Kalau ngomong itu nyalakitin, Pak. Tapi habis itu enggak lama dia bisa lupa. Dia rasa biasa-biasa. Kami kan saya perempuan, Pak, masih terluka. Oh, saudaraku dikasih Tuhan. Lalu kemudian, eh malamnya, Pak. Dia ngajak hubungan suami istri, dia pikir kayaknya enggak apa-apa. Kan kita masih terluka, Pak. Makanya dibilang saya ini istri atau pelajur. Suruh nuruti kemauannya, Pak. Tapi dia kalau ngomong pedes, kan? Biasanya perempuan-perempuan seperti ini, misalnya kebaktian seperti ini. Lalu pas yang mimpin pujian suraku, pemimpin pujian seorang pria muda yang ganteng, yang tinggi perawakannya. Dan suaranya lembut. Pandang Tuhan jemaat. Nikmati hadiratnya. Aduh, saudaraku. Ada sesuatu kesejukan suara yang datang di jantung hatinya, saudaraku ya. Sementara dia ingat suaminya itu begitu kasar sekali ya. Lalu kemudian apalagi dia mulai berkata, angkat wajahmu. Nikmati hadirat Tuhan. Ya lembut sekali menyentuh hatinya, saudaraku. Sementara dia lihat suaminya sebelah kiri, kuasar juga. Pengen muntar, saudaraku. Lalu dia mulai membayangkan, seandainya dia ya menjadi suamiku. Seandainya. Ini yang saya cerita di utup utara. Nah, saudaraku dikasih itu. Siapapun berarti, saudaraku, kita bisa memikirkan sesuatu yang tidak benar. Termasuk apa, saudaraku? Termasuk ketika seseorang sudah menghadapi pergumulan. Bisa saja kita hilang apa? Pengharapan. Makanya, saudaraku ada ilmu dalam ilmu psikologi. Nah ini pasti Pak Tim sedang mendalaminya ini ya. Karena saya dengar gereja ini kan sedang ketol-ketolnya belajar tentang counseling. Dalam bidang ilmu psikologi ada terapi pikiran. Namanya CBT. Cognitive Behavioral Therapy. Terapi perilaku positif. Cognitive Behavioral Therapy. Terapi perilaku pikiran. Nah, saudaraku. Jadi contohnya begini ya. Lima indera kita ini melihat atau mendengar, merasakan sesuatu dari luar. Lalu prosesnya akan diterima pertama di pikiran seseorang. Ya, dari pikiran seseorang kemudian diproses masuk ke perasaan seseorang. Dari perasaan seseorang lalu proses lagi jadi respon atau tindakan yang dia ambil. Saya kasih contoh ya. Jadi ingat urutannya ya. Pikiran, diproses ke perasaan, lalu proses ke tindakan atau respon. Contoh misalnya, aduh suamiku kena masalah ekonomi. Bangkrut misalnya. Aduh, utang suamiku belum terbayar. Aduh, suamiku kena PHK misalnya. Nah, kalau enggak mengalami CBT, maka kan kita baca surat kah atau dengar kabar kah. Masuk ke pikiran pertama. Yang pertama pikirannya pasti apa? Aduh, bagaimana masa depan anak-anakku. Aduh, bagaimana ini penyelesaian untuk apa namanya cicilan rumah. Aduh, bagaimana ini untuk biaya perawatanku. Betul enggak? Nah, ketika diolah di pikiran, lalu kemudian akan berproses masuk ke perasaan. Maka perasaannya apa? Sedih. Lalu kemudian khawatir. Bagaimana masa depannya? Berapa lama situasi seperti ini? Apakah ini bisa berubah? Gelisah, saudaraku. Nah, lalu kemudian proses ke respon tindakan. Nah, kebanyakan kalau enggak berespon benar, pasti akan nyalakan suami. Teman-teman lain, teman-teman bisnis enggak ada masalah. Kenapa sih cuma bisnismu yang bermasalah? Mulai kehilangan respect kepada suami. Mulai ngomong negatif tentang suami. Justru ya kalau jujurnya sel gue menikah sama elu. Padahal dulu si Johnny kejar-kejar gue. Sekarang dia udah jadi konglomerat. Saudara, aku kasih Tuhan. Itu kalau enggak ngalami kognitif behavioral therapy. Nah, kalau mengalami itu, belajar itu, maka saya akan tunjukkan contoh kedua. Suami punya masalah ekonomi, suami kena PHK, misalnya. Maka, yang pertama masuk ke pikiran. Nah, kalau orang ngerti tentang si Biti ini, maka di pikirannya kunci G. Kan saya sudah pesan kalau saya yang sharing, mesti. Jangan lupa. Itu seperti hukum yang tak tertulis. Begitu kena masalah ekonomi. Aduh, kena PHK atau tagian bank yang begitu luar biasa dan kemungkinan besar dinyatakan pilot. Maka seorang istri yang telah mengerti tentang bagaimana membaharui pikiran. Di pikirannya dia taruh begini. Filipi 4, ayat 19. Alaku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Alaku kan cukupi nyanyikan kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Terus. Begitu dia pikirannya berpikir positif sesuai firman, maka berproses keperasaannya. Perasaannya jadi apa? Puji D. Kalau tadi gelisah, khawatir. Yang ini sekarang. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Terus. Menembus awan kelabu. Pandang kemuliaanmu. Stop. Stop. Responnya sekarang. Tindakannya apa? Dia akan berkata pada suaminya. Sayang, kita sedang ada di musim dingin. Tapi tidak selamanya kita di musim dingin. Di depan pasti ada musim semi. Sayang, aku sebagai istrimu. Aku tetap mendukung kamu di tengah kesulitan yang kamu sedang hadapi. Sayang, doaku menyertaimu. Sayang, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Dan yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepadanya. Sudah berbeda sekali. Semuanya tergantung bagaimana kita kelola pola berpikir kita. Oke. Nah, next lagi. Saudara ku dikasih Tuhan. Dan pikiran itu adalah bisa menguasai hidup. Tadi saya katakan, whoever, whatever control your life will control. Whatever control your mind will control your life. Amsal 4.23 berkata, jagalah hatimu. Atau terjemahan Inggris saya katakan, pikiranmu. Jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata jagalah di sini dalam bahasa Ibraninya itu bukan jaga biasa. Jaganya itu super maksimum security. Saya sering keluar masuk penjara. Maksudnya pelayanan di penjara. Bukan saya yang masuk penjara. Bahkan kami sekarang di gereja yang saya gembalakan, kami sedang menangati pemuridan. Kelas pemuridan di dalam penjara Cipinang. Jadi saya gak mau datang pergi hit and run. Keluar uang sekian juta, kasih makan 200 orang, selesai. Berapa bulan lagi, data lagi. Kami lakukan rutin seminggu dua kali. Pemuridan di sana. Dan supaya kelihatan indikator pertubuhannya. Nah begini. Salah satu penjara, saya bahkan melayani sampai ke Nusa Kambangan ya. Penjara yang lebih ketat lagi penjagaannya. Saya pernah mengunjungi salah satu penjara. Itu di lapas kelas 1, lapas pemuda Tangerang. Waktu saya pergi ke sana, waktu mau masuk gini, saya di stop sampai tugas. Tunggu Pak Doni. Eh tunggu Pak. Dia gak kenal saya. Karena ada narapidana keluar. Dan disitu ada bis nunggu. Mereka gak di Borgol. Saya tanya, Pak ini kemana? Ke kantor pengadilan. Mereka akan menghadapi sidang. Itu ada keluar 10 orang kurang lebih. Gak ada di Borgol, gak dijaga pakai senapan. Gak ada. Jadi mereka masuk sendiri. Kalau mereka lari, itu jalan raya di depan nih. Bisa. Dalam hati saya, oh ini pasti maling kecil-kecilan. Judika. Atau apa? Judikah. Bukan nama penyanyi Judikah ya. Judikah. Atau maling ayam. Ya, karena ringan-ringan tindakannya. Tapi saya pernah ke Nusa Kambangan. Dan ketika saya masuk, super ketat kan. Pembergisaan apa. Di dalamnya pun ada yang lebih ketat lagi dijaganya. Terus saya tanya sama penjaga. Itu untuk apa? Penjaganya lebih ketat dari yang lainnya. Dia bilang, super maksimum security. Apa itu Pak? Untuk siapa? Para teroris. Oh saudara aku dikasih Tuhan. Mari saya beritahu. Alkitab berkata, jaga hatimu. Jaga pikiranmu. Itu sifatnya super maksimum penjagaannya. Dijaga baik-baik. Jangan biarkan pikiran negatif. Jangan pikiran-pikiran yang liar. Pikiran yang dosa. Pikiran macam-macam. Kuasai sepenuhnya. Taklukkan semuanya. Itu maksudnya. Karena pikiranmu akan menentukan masa depanmu. Pikiranmu akan mempengaruhi perasaanmu. Dan mempengaruhi sikap tindakanmu. Respon kehidupanmu. Ya? Oke. Di Alkitab diajarkan secara cepat. Ada dua jenis pikiran sebetulnya. Ada pikiran di kepala. Tapi juga ada pikiran di hati. Amasal 23. Itu juga berkata. For as a man. Atau for as he thinks in his heart. So is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya. Demikianlah iya. Jadi di Alkitab bilang pikiran itu ada dua. Pikiran di kepala. Dan pikiran yang ada di hati. Pikiran di kepala dalam istilah ilmiah disebut conscious mind. Alam sadar. Pikiran di hati. Itu disebut subconscious mind. Alam bawah sadar. Saudara aku dikasih Tuhan. Ini ada di setiap kita. Bagaimana mungkin. Bisa masuk ke alam bawah sadar. Kalau kita ulang-ulang terus. Suatu peristiwa itu. Berulang-ulang. Kayak ini perang ini. Sudah lihat Israel lawan Hamas. Berulang-ulang. Sudah lihat di televisi. Sudah baca di media. Blablabla. Pertama kali sudah lihat televisi. Pertama kali sudah baca. Pasti coba berhenti sampai di pikiran kepala. Tapi karena diulang-ulang. Repitation is powerful. Saudara aku. Dia akan terdownload ke yang disebut subconscious mind. Alam bawah sadar disini. Nah kalau sudah terdownload disini saudara aku. Wah itu sulit dilupakan. Sulit sekali. Karena itu sudah ada disini. Makanya firman Tuhan menganjurkan kita. Yosho 1 ayat 8 ayat 9. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah siang dan malam. Nah renungkanlah itu maksudnya. Supaya di download dari conscious mind ke subconscious mind. Kalau sudah firman disini saudara aku. Alkitab menjamin. Kamu akan bertindak hati-hati. Kamu akan berhasil. Kamu akan beruntung. Jadi mesti dilatih semuanya. Supaya sampai menguasai betul-betul sampai terdownload. Di dalam dasar hati setiap kita. Nah saya pikir begini. Saya tanya dulu saudara. Pernahkah? Apakah saudara bisa melupakan beristiwa-beristiwa masa lalu? Apakah otak kita bisa dengan mudah mendelete peristiwa-peristiwa masa lalu? Komputer bisa mudah. Saudara tinggal yes. Tanya are you sure? Yes. Kalau perlu kita ngomongin dia. Why not? Langsung hilang. Memori-memorinya. Betul gak? Tapi yang namanya otak di kepala kita. Gak bisa saudara. Saya teringat. Ketika saya kuliah dulu. Saya pernah menyukai seorang gadis. Ada kenangan-kenangan indah dengan gadis tersebut. Singkat cerita. Tiba-tiba saudaraku. Dia mencampakkan saya. Pengalaman dicampakkan seorang gadis itu di tengah cinta yang lagi mekar. Nah saya ini kalau foto karakter. Saya ini kuning enam. Kuning enam kan jendrung romantis. Kuning enam itu kalau cinta seseorang. Dia suka berikan hatinya buat orang itu. Gak percaya tanya istri saya. Jadi waktu itu saya betul-betul susah karena cewek ini. Akhirnya dia kirim undangan. Dia menikah dengan pria lain. Aduh saudaraku. Di hari cewek itu menikah. Teman-teman saya kasih lihat saya. Dia bilang gini. Teman-teman saya banyak orang menadulnya. Jadi dia ngomong. Marjorone. Kenapa karena susah-susah bagi itu dah. Maju atau pinggi jauh-jauh. Dari kenapa? Torun cari minuman. Torun mabuk-mabuk di sana. Oke? Saya ikut sama mereka. Waduh suruh aku. Bener suruh aku. Sampai dari suatu tempat. Yang jaraknya perjalanan sekitar dua jam. Dari lokasi. Yang sebelumnya. Saya minum-minum alkohol suruh aku. Teman-teman saya udah pada teler mabuk. Saya gak mabuk-mabuk suruh aku. Karena pikiran saya teringat. Di hari itu. Cewek itu pemberkatan nikah di gereja. Lalu apa yang terjadi saya? Saya gak tahan. Saya keluar dari rumah itu. Saya jalan cari apa. Saya ketemu lapangan sepak bola yang tidak ada pertandingannya. Lalu saya duduk. Di lapangan sepak bola yang sepi itu suaraku. Saya lihat jam gini. Aduh. Ini jam dia masuk gereja. Aduh. Ini jam dia melangkakan kaki ke altar pelaminan. Dan akan doa pemberkatan nikah. Aduh. Itu gak bisa lupa. Until now. Itu masih ada di sini. Dan apa yang terjadi suruh aku? Akhirnya saya cuma bisa nyanyi lagu ini. Waktu itu ya. Waktu itu ya. Lagu itu gak bisa lupa siap sekarang. Lagu ini sudah 35an tahun yang lalu. Atau 40 tahun. I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. How you broke my heart. If I stay here. If I stay here. A little bit longer. If I stay here. Won't you listen, listen, listen. And seterusnya. Gak bisa lupa saudara. Gak bisa lupa. Kalau saya tidak melakukan, mendisiplikkan pikiran saya. Maka saya akan bisa dikuasai oleh perasaan pikiran masa lalu saya. Saya ingat waktu masih anak-anak saya masih kecil Pak Tim. Dulu kan istilahnya wilayah barat sering mengundang saya. Satu tahun itu saya bisa ke Jakarta dari Lombok, Rumah Taram dulu. Itu satu tahun bisa sekitar 20 kali saya terbang ke Jakarta. Di keluarga besar dari Pak Niko. Melayani di beberapa rayon-rayon yang ada di Jakarta. Nah, awal-awal dulu diinapkan saya di Taman Anggrek. Itu ada rumah misi. Ya, awal-awal dulu. Dan setelah pelayanan, saya bawa anak-anak turun ke bawah ke time zone. Salah satu kesukaan mainan time zone anak-anak saya itu. Yang mukul kepala buaya yang keluar tuh. Tahu ya? Tang, tang, tang. Wah itu saudara-saudara anak saya laki si David waktu kecil tuh. Dia pegang, dia pukul. Tapi anak kecil. Kalah cepat sama kepala buayanya. Bapaknya bereaksi saudaraku. Begitu dia kalah cepat, saya pakai tangan saya. Bantu dia. Waduh so seru. Anak saya senang, bapaknya juga ego senang. Gak rugi bayar ya sebenarnya. Berapa banyak seri kali saudaraku. Kepala-kepala buaya, pikiran negatif. Pikiran kotor. Pikiran jahat. Pikiran dendam. Apa, dendam. Iri. Pikiran itu muncul. Mengasih hidup kita. Kenangan-kenangan lama saudara. Muncul begitu saja. Dengar saudaraku. Kalau kita gak pukul baik-baik kepala buaya itu. Itu akan mempengaruhi kehidupan saudara. Seumur hidup saudara. So, Paulus berkata, aku tawan setiap pikiran. Aku tak gerukannya di bawah Kristus. Caranya gimana sekarang? Langsung aja ya, saya keluar dari powerpoint yang saya sudah siapkan. Dalam Alkitab Wahyu 12 berkata, Oleh darah anak, nyanyi dong. Domba, oh ya. Oleh kesaksian kita. Oh, iblis di kalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, domba. Alkitab berkata, iblis di kalahkan ada dua hal. Yang pertama oleh? Darah anak domba. Darah siapa? Yesus. Yang kedua? Perkataan kesaksian. Jangan lupa perkataannya. Atau bicara tentang proclaiming the word of God. Memperkatakan firman Tuhan. Oke? Nah, ayat ini saya praktekkan bertahun-tahun. Dan saya mengalami kemenangan lewat pikiran saya. Ya, jadi suruh aku, saya bilang sama istri saya. Sayang, aku punya kelemahan. Kelemahanku itu pertama di mataku. Yang kedua di pikiranku. Dia waktu saya bilang begitu, Bu Evelyn, dia bilang gini. Aduh sayang, terima kasih ya. Aku senang loh, kamu jujur. Bisa terus terang kelemahanmu sama aku. Rupanya, waduh kalau ada suami-suami di sini. Beberapa orang saja. Berterus teranglah kelemahanmu kepada istrimu. Dia senang, suruh aku, kalau anda terbuka. Daripada kamu diem-diam, kamu telan sendiri. Jadi saya cerita sama dia. Sayang, aku ini sering bergumul dengan mataku. Kalau aku jalan, lalu lihat perempuan cantik apa. Kadang-kadang iblis taruh pikiranku. Alkitab berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-aum. Tidak menelan orang yang bisa dimangsanya. Efesus 6 tentang senjata pelengkapan rohani, kita harus hati-hati. Karena iblis itu suka memanahkan panah api. Masuk di pikiran. Benar, suruh aku. Begitu dulu, melihat cewek cantik. Pertama, lihat gini, suruh aku. Habis itu, tau-tau iblis panah api pikiran saya, mikirkan yang bukan-bukan. Pernah gak kamu? Pernah gak? Aku tanya, kamu kok ketawa. Pernah gak? Di depan istrinya saya tanya. Kecuali, kecuali, kecuali. Kamu ketawa keras, ketawa mengakak lagi. Saya gak sebut nama. Pokoknya semua laki-laki disini pasti pernah seperti yang saya alami. Kamu yang kameramen, ya. Dari tadi mesam, mesam. Tapi jangan bilang sampai sekarang. Kita pasti peperangannya di pikiran, kan? Jadi ibu, percayalah. Kita laki-laki itu seringkali bayangin perempuan-perempuan itu bayangannya sampai kotor, najis. Tapi kalau gak berespon ditundukkan, bahaya. Makanya banyak laki-laki kelihatannya setia. Tapi kemudian dia di kantor, di tempat bisnis dia gak setia. Kenapa? Karena dia telah ditawan pikirannya. Tapi ada kuasa di dalam darah Yesus. Amen. Yes. Jadi kalau saya lihat perempuan cantik, pertama gak apa-apa. Tapi kemudian dia tembakan disini. Apa yang terjadi suruh aku? Saya katakan darah Yesus. Darah Yesus itu seperti lampu yang sorot yang ditembakkan iblis misalnya gitu. Kayak kita buat apa? Turn off. Matikan dia. Tapi jangan berhenti dengan perkataan darah Yesus. Harus dilawan balik pakai firman. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Yang memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sum-sum. Pikiran dan kendak. Firman harus. Terus, dalam Ephesus pasal 6, itu ada enam perlengkapan senjata Allah kan. Pertama apa? Ikat pinggang, kebenaran. Dua, baju sirah, keadilan. Tiga, berisai iman. Empat, ketopong keselamatan. Lima, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil dami sejahtera. Lima, ini semua senjata bertahan. Ada satu senjata yang berikutnya. Apa itu? Pedang firman. Jadi tutup menyerang. Tadi cuma begini, bertahan, sekarang harus menyerang pedang firman. Ingat, itu untuk menyerang di depan. Di belakang tidak ada pelindungannya loh. Artinya apa firman Tuhan Ephesus mengajarkan? Jangan mundur, hadapi musuh. Jangan membelakangi, membelakangi mana kena. Karena senjata itu diberjapkan untuk maju. Oke, nah ketika kita katakan firman, disitu kita hantam kuasa iblis. Dari mana kita tahu? Yesus Kristus teladan kita. Tiga kali Yesus dicoba iblis. Pernah tahu ceritanya? Dalam Jiru Matus Pasal 4 dijelaskan. Pertama, dia dicoba iblis, suruh merubah batu jadi roti. Apa jawab Yesus? Hah? Sebelum dia bilang manusia hidup. Ada tertulis. It is written. Dia kutip ayat firman. Lalu dia perkatakan kepada iblis. Ibu-ibu, jangan lupa memperkatakan firman. Itu berkuasa, itu pedang yang menusuk si jahat. Dan iblis berkata, Yesus berkata, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut alam. Kedua, dibawa ke tempat yang tinggi. Bumbungan baik suci. Lalu iblis berkata, jatuhkan dirimu. Nanti malekat akan menatang atau menopang engkau. Apa jawab Yesus? Ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan alamu. Yang ketiga. Ditaruhnya, dibawanya Yesus ke gunung yang tinggi sekali. Lalu ditunjukkan kekayaan dunia dan kemuliaan dunia. Iblis bilang begini sama Tuhan Yesus. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Jawab Yesus apa? Ada tertulis lagi. It is written. Engkau iblis. Hanya kepada Tuhan saja. Kamu harus berbakti. Kamu harus menyembah. Aha, saudaraku. Jadi jangan lupa memperkatkan firman. Saudaraku, ini saya praktekkan. Dan saya sungguh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam pikiran saya. Sampai sekarang. Jadi karena isi saya sudah tahu. Pemperkatan saya di mata dan pikiran. Jadi tidak erah kalau kita berdua jalan-jalan gitu ya. Lalu di mal atau di mana. Tahu dia dengar suaminya ngomong. Dara Yesus. Dia dengar. Suaminya lagi berperang. Kalau ada pikiran yang najis, pikiran saya, saya akan berkata. Roni ingat, mata tubuhmu adalah baik alam. Roh kudus diam di dalam kamu. Para siapa yang tidak memelihara tubuhnya, memelihara baik alam. Tuhan akan membinasakannya. Roni ingat, matamu pelita tubuhmu. Kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Roni ingat, semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang manis. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang sedap mendengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Wow. Lalu saya buang itu suruh aku. Dan yang terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran saya. Di dalam Kristus Yesus. Nah, berkemenangan. Saya tutup dengan kesaksian yang terakhir. Saudara, biasanya kalau ada orang-orang punya masalah. Iblis taruh di sini. Mati kamu. Tidak ada harapan kamu. Tidak ada harapan kamu. Mati kamu. Tidak ada harapan kamu. Saya ngalami itu saudara. Waktu saya kena covid pertama. 20 Januar, 20 Maret 2020. Begitu saya kena covid. Waktu itu tidak ada obat. Tidak ada vaksin. Dan saya sakatokor berat. Saturasi 84. Lalu CT scan paru-paru putih semua. Dan kemudian dokter bukan cuma kasih oksigen. Alat bantu nafas. Namanya nebulizer. Yang bunyinya. Aduh panas tinggi. Sudah tidak karu-karuan. Lalu saya lihat HP saya. Beberapa teman saya, Mbak Tuhan. Yang kena covid meninggal dunia. Kemarin Pak Tim. Sidang MPL. Dua minggu lalu. Diumumkan selama tiga tahun musim pandemi. Pendeta-pendeta GBI. Yang meninggal 500 orang. 500 saudara. Waduh saya, saya waktu itu iblis datang kepikiran saya. Mati kamu. Tidak ada harapan kamu. Mati kamu. Tidak ada harapan kamu. Saudara aku dikasih Tuhan. Itu kurang ajar iblis itu memang. Saudara aku. Berapa banyak saya percaya. Bahwa Yesus itu sumber pengharapan kita semua. Nah ini saya tutup dengan satu ini. Pak, Pak, Pak Gembala. Bapak tolong berdiri di sini. Pak Gembala kita ini ganteng orangnya ya. Harus dekat-dekat sama Bu Evelyn terus loh Pak ya. Banyak goda loh sekarang hari-hari ini Pak. Kita pun Gembala di goda loh Pak ya. Hati-hati loh Pak ya. Nah, Bapak jadi Yesus. Lalu saya minta ada. Kamu aja deh. Nah di sini. Pak boleh maju sedikit. Iblis berkata, kalau suruh punya masalah. Serikali taruh di pikiran kita. Tidak ada harapan. Kemarin saya melayani ibu-ibu di tampak siring. Minta didoakan karena kanker payudara. Waktu saya doakan tiba-tiba manifest. Dia jadi matanya membelajah begini. Dia bilang, aku mati. Aku mati. Dia gak sembuh. Aku mati. Woh, turut jahat sudah menggantikan ya. Jadi terus tidak ada harapan. Seperti itu. Ditaruh di pikirannya. Hati-hati saudaraku. Iblis taruh di pikiran kita. Bagaimana Tuhan bisa menolong. Tidak ada harapan. Alkitab berkata dalam Ibrani 6. Bahwa pengharapan itu di dalam Kristus ya. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran. Ada perasaan. Ada gendang. Nah kata pengharapan itu Pak. Dalam bahasa Yunaninya Elpis. Katakan Elpis. Bukan Elpis. Apalagi Elpis Presley. How you lonson tonight. Do you miss me tonight. Kamu gak tau sih. Dia petuk alam sorgawi terus Pak. Dia rohani terus Pak. Dia tinggal di hadirat Tuhan terus-terusan. Belum lahir ya. Ya itu jawabannya tepat. Dibela sama gembalamu loh. Belum lahir. Oke. Saudara aku. Kata pengharapan di dalam Alkitab. Itu Elpis artinya. Tali yang hubungkan masa kini. Dengan masa yang akan datang. Alkitab menjelaskan dalam 1 Korintus 13 E13. Bahwa demikian tinggal ketiga hal ini. Iman. Pengharapan. Dan kasih. Dan yang terbesar di seantara semuanya apa? Kasih. Dengar baik-baik suruh aku. Sejak Anda bertobat terima Yesus. Perjalananmu disebut perjalanan iman. Ibrani 11 E1 berkata. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi perjalanan kita dimulai dengan katakan iman. Roma 1 berkata. From faith to faith. Dari iman kepada iman yang selanjutnya. Oke. Tujuan akhir perjalanan kita. Keserupaan Yesus. Keserupaan dengan Tuhan. Imago Dei. Imago Christi. Christ-likeness. Itu tujuan akhir perjalanan hidup kita ke sana. Bukan jadi kaya. Bukan jadi terkenal. Tujuan akhir hidup kita adalah serupa seperti Yesus. Oke. Anda di sana. Satu yang Anda sempat berkata. Tuhan itu kasih. Jesus is love. Oke. Kasih itu satu pribadi. Pribadi namanya Yesus Kristus. Oke. Jadi saya kasih ilustrasi. Tolong sayang. Kebetulan saya ingat ini Pak. Iblis berkata. Masalahmu apapun. Dadarapan. Tolong ini pegang. Nah ini Bapak disini. Oke. Ya. Nah. Kasiannya yang disana gak kelihatan ya. Oke agak-agak kesini. Ya oke. Saudaraku inilah kondisi kita hari ini. Kalau ada di antara saudara hari-hari ini yang berkata. Mati kamu. Dada harapan kamu. Itulah suara daripada suara kegelapan. Saya tanya. Apakah selama hidup Anda selalu jalannya mulus? Setuju gak ya? Tuhan tidak pernah janji jalan itu selalu lurus. Tanpa ada tegungan yang tajam. Setuju? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hanya ada panas tanpa ada hujan. Setuju? Tapi Tuhan janji dia menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Setuju ya? Namanya Immanuel. Tuhan berserta kita. Tuhan di dalam kita. Dan Tuhan di pihak kita. Oke. Namanya badai hidup pasti terjadi. Tadi lagu pertama apa? Lagu pertama tadi? Ya. Jadi ada badai hidup. Orang kalau kena... Eh ya. Akitab berkata pengharapan itu jangkar atau saw yang kuat. Jangkar itu dipakai untuk apa? Mobil? Apakah ibu-ibu parkir Alphardnya tadi disana? Sopinya terus gerik. Bro ngapain? Apa itu jangkar? Kenapa? Supaya gak dicuri sama maling. Jangkar selalu untuk apa? Kapal. Ini kapal kehidupan kita. Badai saya selalu bisa datang. Badai datang. Goyang. Selama terhubung dengan pusat tali ini. Pengharapan kepada Kristus. Kamu boleh miring kanan kiri. Goncangan boleh ada. Tapi kamu tidak akan pernah terhilang. Yang putus sasa hari ini dengar. Pegang pengharapanmu Kristus terus menerus. Oke. Nah badai hidup datang. Silih berganti. Gak selesai-selesai. Nah coba buka di titus pasal kedua. Ayat paling terakhir. Janji. Titus pasal yang kedua. Saya tadi pagi itu baca Alkitab bersama istri saya. Saya dapat ayat ini. Saya pikir saya perlu bagiin kepada saudara. Supaya pulangnya nanti. Ayat yang ke 13. Titus 2 ayat 13. Kita baca satu ayat terakhir ya. Satu, dua, tiga. Dengan menantikan penggenapan apa? Penggenapan pengharapan. Kenapa? Kita yang penuh bahagia. Terus. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita. Ujung-ujungnya. Yerima 29 dan 11. Masa depan yang gilang-gemilang. Masa depan yang penuh harapan. Kedua. Titus 2. Penuh bahagia. Ketiga. Penuh kemuliaan di sana. Semua dari sini. Oke. Makanya Alkitab bilang. Sebab penderitaan yang kamu alami hari ini. Tidak sebanding dengan kemuliaannya disediakan kelaksanaan. So kalau ada yang punya bergumulan berat saat ini. Pegang Kristus dia jangkar pengharapan saudara. Goncangan boleh datang. Tapi perjalanan hidup berlanjutkan. Ya. Maju terus. Goncangan. Jangan tercepat-cepat. Ayo. Namanya hidup proses. Terus. Miring kiri kanan. Kiri kanan. Ya. Ini main drama nolos. Ya. Terus. 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 Kuatkan tegukan hati. Dan akhirnya. Jumpa. Yes. Ini Pak Gembala baik sekali. Tidak saya suruh peluk. Dia langsung peluk suruh aku. Ini berarti memang ada Yesus di dalam dirimu. Tepuk tangan bagi Tuhan suruh aku. Latih pikiranmu. Bagaimana caranya? Kuasai dengan firman. Renungkan siang malam firman. Perkatakan firman. Dan isi dengan firman kepala saudara. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang manis. Semua yang suci. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amen. Kita bangkit beri bersama-sama. Refrennya aja. Mengirimku. Mengirimmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu. Bapak pikiranku. Ya Tuhan kehendakku. Amen. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ya Tuhan. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku. Jadikanku becanamu. Untuk memuliakanmu. Mari kita berdoa. Apapun yang ada di pikiran saudara. Ingat baik-baik. Akan mengendalikan saudara. Jangan biarkan pikiran negatif. Pikiran jahat. Pikiran najis. Pikiran sia-sia. Pikiran yang dari kuasa kegelapan. Menguasaimu. Mulai sekarang ambil satu sikap. Ganti. Pikirkan dengan perkara di atas. Ingat ada kekekalan yang disediakan dalam Kristus Yesus. Kita memang tidak mungkin bisa melupakan kenangan-kenangan lama. Tapi begitu kepala buaya itu muncul. Pukul dengan firman Tuhan. Pukul dengan firman Tuhan. Maka dia tidak akan berdaya lagi menguasai hidup kita. Seumur hidup kita. So, kalau ada yang putus asa. Yang sedang dalam pergumulan. Sekarang mulai latih. Latih pikiranmu. Selaraskan dengan firman. Latih. Perkatakan firman. Hiduplah dengan iman. Maka damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita naikkan pujian sekali lagi. Refrennya saja. Mengirimmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu, Bapak. Pikiranku kehendakku. Oh, ku serahkan pahramu. Harapanku hanya di dalammu. Amin. Ku kanteguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Berkati umatmu Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa agar setiap orang yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Atau pikiran yang berat, perasaan yang galo, kecewa, sedih, perasaan yang khawatir atau apapun. Tuhan, rohmu lewat firman-Mu sekarang berbicara di hati setiap kami. Kuatkan, tegukan mereka. Bangun satu sikap di mana mereka cinta firman Tuhan dan merenungkan siang malam. Biarlah firman-Mu terdownload di dasar hati setiap mereka. Sehingga ketika apapun yang terjadi, mereka berespon sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya kami umat pemenang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Kami percaya dalam Kristus. Kami percaya sanggup untuk melakukan segala perkara. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami orang percaya kepadamu, tidak ada yang mustahil pula ya Tuhan. Aku percaya yang sakit, bagi-Mu tidak ada yang mustahil untuk bisa disembuhkan. Yang sedang tekanan apapun, engkau lah jalan keluar. Engkau yang memberi kekuatan, kemampuan, hikmat. Untuk kami bisa menemukan jalan keluar dan menang di atas segala pergumulan kami. Menterikan ini di hati setiap kami. Dan biarlah kami pulang dengan mengangkat wajah. Karena firman-Mu memerdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama. Amen. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Roni yang sudah menjadi alat menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita boleh menjadi pelaku firman. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi oleh rohnya Tuhan. Amen. Saat hari ini saya menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita tutup ibadah kita. Pemumuman yang pertama, mengundang semua yang hadir pada saat siang hari ini. Boleh turut serta dalam ibadah Sunday Service atau ibadah Minggu, ibadah Raya. Tanggal 5 November 2023. Yang kita akan dilayani oleh Evangelist Gina Darmawan. Jam 10 pagi di Sampurna Starlogic Square, North Tower, Lantai 3. Pengumuman berikutnya untuk ibadah Woman of Love, Minggu depan, tanggal 7 November 2023. Kita akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham. Kembali jam 11 siang di Senayan City Residence, Lantai Mezzanine di tempat ini. Oke. Demikian pengumuman. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Mari sambil mengangkat tangan berkatakan firman Tuhan. Amin. Yes. Mengenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan tadi. Mari tampak memandang kiri, kanan, tangan, angkat, kedua tangan kita katakan. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Dan sanggup mengenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan tadi. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dariku. Surahkan haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sebelum kita terima doa berkat, mungkin ada satu ayat yang tadi Pak Rony sampaikan kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ibu-ibu. Biar ini menjadi remah dalam hidup kita, pikiran kita. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Berita pekerjaan buat Tuhan Yesus. Kita angkat doa tangan kita untuk memang berkat dari Tuhan. Kembali kepada suamimu, keluargamu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil. Kau menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Kau memiliki teachable spirit. Kau memiliki kehidupan yang mudah diajar. Sehingga firman Tuhan yang kau dengar hari ini, akan kau lakukan dengan setia. Roh kudus akan menolong kau, akan membantu kau, sehingga kau dapat melakukannya dengan benar. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan roh kudus, menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menyebut kita semua di awan permai bakat untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan. Amin. Pak Roni terima kasih banyak, Tuhan menyertai Pak Roni dan Ibu Nensi, anak, menantu, cucu, diberkati. Pelayanan nanti malam juga ke Papua, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Dalam perlindungan Tuhan aman. Thank you semua yang melayani, Tuhan menyertai kita semua Bapak Ibu, Tuhan beserta. Terima kasih telah menonton.